Indonesia selalu punya berita-berita lucu di episode tiap minggunya setiap harinya ya kan dan kali ini berita akan gue buka dari ini ya memang gak bisa dipungkiri bahwa mama itu adalah salah satu ras terkuat di bumi bukan di Indonesia doang ya di bumi di bumi bener ya di bumi bahkan kalau bisa Thanos dimarahin sama dia ya karena ini ada berita lagi dimana ini adalah kasih ibu kepada ternakannya ya kepada ternakannya ini kejadian dimana bu dimana tuh daerah mana gak ada infonya di daerah mana pokoknya ada ibu-ibu yang ternakannya dimakan sama ular sanca pak ternakannya ini apa ayam 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 habis semua satu oh satu tapi tetep gak terima oke ini kelanjutannya gimana nih akhirnya jadi ulernya nyeket tali itu diputer-puter dibanting-banting serius gua ulernya tuh di diem gitu dibanting-banting ada videonya berarti ada ini ya videonya nah itu dia ya waduh jadi kekerasan pada hewan ya tentu para pejita reptil ini marah ngeliat ini ya karena padahal si apa ulur sanca ini jadi emak-emak juga di dunia ulern gitu betina mungkin ya tapi dibanting diputer ya itu luar biasa gitu kalau jadi emak-emak kalau masih remaja belum begitu kuat tapi bisa nembus ya udah ada ini nyala ya udah ada biang ada skill pasiennya udah ada nih potensinya kelihatan nih at least nih jadi ada dua remaja perempuan nih di daerah mana sih kurang tahu itu cuman dia bisa nyangsang kalau kata orang Sunda nyangkut nah di genteng coba nah pertanyaannya adalah pertanyaan apa yang terjadi sebelumnya bisa nyangkut itu dia mungkin dia meleng atau ketawa-ketawa mungkin dia ini kayaknya stunman kali ya stunwoman stunwoman iya kan lagi syuting berhijab ya ha ya emang kenapa itu kenapa misalnya apa ya boleh juga iya kan namanya misalnya si perannya berhijab berhijab yang mau ngapain ini juga harus ngikutin dia nyangkut disitu dan bukannya sakit apa enggak dia gimana nih gitu santai aja gitu kayak itu cuman nyangkut biasa tapi kalau ini udah nyangkutnya kan nggak ada kejadian kayak si bu ibu nggak ada ya tapi sih kayaknya kalau ngeliat dari videonya ya dia tuh jalannya belok tapi keberdasan lurus aja dan jalan sama atapnya itu tuh selevel gitu cuman masalah kalau lu lihat tuh ada ada rongga loh ada berarti kan dia kenceng gua rasa itu kebanyakan kalau dibawa ada orang gitu tuh orang apa gitu kan ban motor kalau di hadikan film sulam motion tuh ya diar motor tiba-tiba ya dari atas gitu cuman Indonesia tuh tadi ya cerita-ceritanya lucu-lucu gitu ya ini juga nggak kalah lucu tapi ini malu-maluin sih menurut gue apalagi ini karena courtplay baru saja merilis ya Oh ya pengembalian persentase pengembalian gelang gelang bukan yang ngapain gelang itu dipindahkan doang oke ini sebagai konteks yang nggak ngerti ini ya courtplay itu setiap kita nonton konsernya itu kita dikasih gelang yang nyala-nyala itu oke gelang elektronik itu lalu ya kan nah ini harusnya pas pulang itu di kembalikan kembalikan lagi di Indonesia di rentet itu semua negara Indonesia yang paling banyak berarti yang paling banyak tidak mengembalikan tidak mengembalikan ya tidak haram tapi banyak komen-komen yang menarik Mas Sabon ya itu adalah kayak wah lu marah-marah pemerintahnya korup dan segala macem lu sendiri aja rakyatnya juga pada maling gitu iya ya mungkin emang sama aja gitu karena katanya tuh pemimpin itu juga cerminan dari rakyatnya sendiri sebetulnya ya ada betulnya ada betulnya juga sebenarnya gitu kan ya intinya jangan maling lah gitu ya karena mereka orang pasti mikirnya ya kapan lagi lah gitu ya pasti oh kenangan-kenangan nih bahkan di nomor satunya Mas Wendy itu adalah Jepun dengan pengembalian 97% tau apa komentar netizen? itu pasti 3% orang Indonesia yang nonton disana gitu ya iya 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 bener maksud gue? susah ya kalo udah itu cukup memalukan tapi itu dari urutan berapa tadi? terakhirnya itu berapa? 25 dari 25 25 kita paling bawah paling bawah betul skala sama Malaysia jadi sok-sok ngecengin Malaysia pas segala macem tolonglah perbaiki dulu lah malu juga jadinya saya jadi malu ya itu masalahnya itu itu masalahnya itu iya dan tidak bermental maling harusnya berarti punya uang banyak pendidikan tinggi tidak menjamin tidak menjamin yang maling yang pendidikannya tinggi yang banyak maling yang pendidikannya tinggi yang banyak maling yang pendidikan tinggi contohnya contohnya jangan dicontohin dong jangan dicontohin jadi bahaya tapi ada lagi yang lebih gue malu ngeliatnya ini menutup nih jadi ada seorang pria hidung belak yang merasa tidak puas dengan pelayanan pekerja seks kuliner eh? komersial kuliner pekerja seks komersial dimana yang terjadi? di sosial media jadi dia tuh komplain katanya belum keluar apanya? dianya oh tapi sudah disudahi karena dianggap sudah selesai waktunya gitu oh bel sudah berbunyi ya? bel sudah berbunyi tapi dia ngerasa belum puas akhirnya dia marah komplain sampai akhirnya dateng tuh orang-orang disitu beserta security hmm terus? itu agak aneh ya? iya tapi yang pasti itu lucu scene ya karena di videoin kan dia tuh bikin analogi gitu loh hmm ya lu gimana rasanya kalo gak tuntas lah kasarnya gitu terus tau gak security nya bilang apa? kenapa? yaudah intinya bapak udah pake apa belum? hahaha oh ini beda perspektif ya iya kalo menurut bapaknya security intinya antum udah kepake belum? ya kalo udah ya sudah ya sudah yang penting kan sudah bapak pakai gitu kalo udah pake ya bayar katanya gitu iya karena orang ini mengancam untuk tidak mau bayar dan ajaran apa maksudnya yang bisa kita ambil dari? perajarannya adalah pastikan lu di awal hahaha iya apakah hitungannya bel itu tadi? bel atau keluar itu tadi? iya oh iya bener-bener itu harus di last sebentar Mas Yudi biasanya gimana? oh gak pernah ya oh abon yang pernah gimana abon biasanya? gua kan selalu tuntas jadi gak pernah ngerasain komplain oooh itu bener hahaha gak 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 dan kita semua akan tuntasin berita-berita yang lebih seru di Watsi dan let's go guys alright guys oooh kembali lagi di Watsi wuuu yey 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 apa kabar? kalian semua semoga baik-baik aja dan sehat-sehat amin lancar juga puasanya nih lancar puasanya dan tentunya ikutan juga buka bareng ya sama anak tua dan reseller ID dan anak horor tentunya ya kapan tuh? itu di tanggal 23 Maret 2024 tempatnya nanti akan diumumkan biayanya itu 7,50 ribu ya satu orang? sejuta hahaha iya tiba-tiba pokoknya nanti akan diumumin itu kapan yang pasti yang mau ikutan langsung aja karena gua langsung kasih tau nih bakal ada hadiah Nintendo Switch Lite wuuu 10 untuk Lord Price 1 aja hahaha agak repot juga tuh kalo 10 ya karena itu support juga iya dari temen kita Om Albert ya hmm itu bakal ada Nintendo Switch Lite jadi masa gak ikutan sekalian ngumpul-ngumpul nongkrong-ngkrong-ngkrong silahkan bener-bener join ya jangan lupa makanya like, comment, and subscribe yang pasti di Bandung ya nah acaranya di Bandung ya itu karena kalo di Jakarta nanti harusnya tanggal 30 ada Lazy Monday gitu kita juga kalo bisa dateng iya dan tentunya jangan lupa like, comment, subscribe juga follow instagram kita di anak2underscore dan tiktok kita di si anak2underscore dan juga tentunya kita akan membawakan berita ini salah satu berita yang paling top sebenernya kita bawain langsung di depannya paling top ya T.O.P. ya T.O.P. B.G.T. ya pak gitu ya itu adalah ini dia beritanya yoi udah gak kan? udah gak beda nih lain-lain jadi di hari kita syuting ini malam ini tuh adalah malam dimana game ini sudah bisa dicoba demonya udah gue belum ngecek sih belum, cuman katanya malam ini kata Mas Landa ini adalah Trouble Maker 2 judulnya adalah Beyond Dream jam 8 malam bisa dicoba jam 8 malam nanti kita akan bisa cobain demonya semoga sesuai dengan harapan kita semua semoga emang sebagus itu ya karena mau gimana ya Nanda ini katanya sudah banyak melakukan atau gamecom lah jangan Nanda ya seperti terlalu ini ya melakukan apa nih? sudah melakukan banyak perubahan lah di yang baru ini ya katanya ya katanya begitu nah ini tapi si demo yang nanti rilis jam 8 ini itu tuh beda gak sih sama yang kemarin di G2G tuh? gue rasa kayaknya harusnya ada yang beda lah ya beda ya harusnya cukup lama kan waktunya oke jangan malah sih ini berarti maksudnya kalau pun misalnya orang yang udah nyoba kemarin harus cobain lagi yang ini tetep worth it nyobain yang ini gitu jadi silahkan ditunggu dan dicoba dan tungguin juga anak tua harusnya bikin konten khusus buat demo impresi khusus dari Troublemaker 2 karena kita gak nyangka kemarin kita nyobain Dragons Dogma isinya gak ada gitu ya ya belum tapi nonton banyak juga terimakasih ya terimakasih terimakasih banyak tapi mungkin lebih banyak lagi yang nungguin si Akuma ini ya bener dan banyak yang salah kaprah ternyata ya ini dia beritanya kenapa tuh salah kaprahnya mas Lendy? iya jadi kayak mungkin banyak yang gak tau ya gamers yang ya generasi baru kalau Akuma ini itu dari Street Fighter oh nyatanya dari Tekken ya dari Tekken karena mungkin dia baru pun main Tekken di Tekken 7 jadi nyangkanya wah Akuma nih karakter dari Tekken ada yang kayak gitu? banyak banyak makanya kemarin ada yang nanya kan ini karakter Street Fighter atau Tekken sih sebenernya gitu wah jadi Akuma itu adalah gurunya si ini kan sensei nya Ryu sama Ken bukan sih? atau salah satu ini? si ini Goken atau siapa ya lupa? iya kan? dia pelatih gitu kan ceritanya iya pokoknya kalau Ryu sama Ken nah si gurunya ini sama si Akuma lah gitu iya 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 rivalnya rivalnya jadi memang itu dari universe nya Starfighter dan akan rilis kapan mas Lendy? rilisnya itu Spring kalau gak salah ya Spring? Spring 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 itu apa tuh kalau masih Indonesia itu? itu adalah setengah semi oh gue mikir dulu lagi oh semi itu kagok ya kagok semi itu kagok loh beneran kok kagok? kagok lo semi coba lagi nonton oh astaga ibu terus iya iya nangung karena kadang kalau nonton juga udah ngantuk-ngantuk kan karena tengah malem biasanya dulu iya 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 wah sangat menghayati sekali ya hahaha kalau saya sih ini yang saya menghayati sekali apa itu? ini dia beritunya yang Sea of Stars salah satu yang bisa dibilang ngebrak ya game indie iya menang juga kan kemarin di TGA terus di luar itu juga banyak banget dapet penghargaan betul dan kali ini datang dengan koop 3 termain yang bener mana? masa? hahaha hahaha kok gue gitu hahaha jadi gimana jadi ini tuh kalo gak saya dia lagi ngerayain penjualan game nya ya yang nyentuh angka 5 juta kopi wuuu oke 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 5 juta kopi banyak kalah sih tapi banyak banyak ya maksudnya untuk game indie lah iya sih banyak dong masih banyakan desa kakak ya kan itu bukan game oh iya 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 angka lain gue udah lewat hahaha kalau gitu ah hahaha hahaha oh kira iya enak iya enak nah mereka tuh luarin koopnya tapi couch oh couch oh couch tapi sama emang emang cocok loh jadi 3 player split screen gitu? enggak enggak satu screen oh cuman ada limitnya maksudnya cuman sampai misalnya dia gerakannya sampai sini doang iya tarik-tarik kan jadi otomatis kalau mau kesini ya pemain yang lain harus ikut jadul lah jadul jadi jadul karena emang direksinya kesana game koop 90an lah iya 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 meskipun belum ada tanggal rilisnya tapi ini udah fix atau rumor sudah sudah karena yang upload si developer nya langsung wuuu gue sih cukup penasaran ya main ini bareng seru sih karena interaktif juga kan sebetulnya iya iya RPG nya tuh gak yang cuman spell 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 doang bener ini bisa jadi masuk ke challenge bulan depan hahaha di first media bener boleh 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 kenapa tidak ya kita mainin show of stars itu buat yang kangen ya dengan game yang nuansanya jadul jadul pendekatan gameplaynya juga jadul udah jarang juga lah sekarang jarang jarang jam yang kayak gitu tapi gak ngalahin desa KKN nah waduh mungkin ini yang bisa ngalahin apa tuh ini dia beritanya ya siapa sih yang gak tau watchdogs ya kan hmm karena watchdogs itu banyak dikorelasikan dulu waktu pertama rilis itu dengan GTA kayaknya ya iya di compare sama GTA iya di compare sama GTA GTA tapi dengan gadget-gadget canggih lah gitu walaupun scam ya yang pertama yang pertama iya ya pas mainnya kok begini ya gitu kan iya yang pertama tuh agak scam gitu ya dan kita merasa tertipu gitu karena gambarnya bagus banget ya waktu yang pertama showcase wah keren banget tapi ternyata tipu dan sekarang katanya mau ngeluarin versi film versi film yang mungkin kah mengalahkan desa KKN hah Bandaraui tapi kalo ngomongin film ya iya iya ini Ubisoft itu kan mungkin masih inget ya masih masih apa ya film Ubisoft yang paling gede lah adaptasi Ubisoft ada nah itu gimana coba ah jelek hahaha gak selain itu ada lain ya gua lupa selain itu hmmm gak singet gua ada ini Bon apa Ghost Recon ada ada iya bisa juga kan enek mungkin filmnya enek apa? enek soalnya suka bikin juga film enek kayak yang Assassin's Creed yang EJU bapaknya EJU tuh film enek ada? itu gue belum nonton ah iya itu yang gua tau Assassin's Creed yang movie doang yang bioskop iya kalo itu tau yang Fast Bender kan Fast Bender iya maksudnya yang bukan oh berarti kayak yang ini kali ya keluarnya di layanan streaming online doang misalnya gitu itu di Youtube gitu ada itu di Youtube tadi kayaknya saya liatnya di Youtube saya waktu itu ada bapaknya tentang bapaknya EJU tentang kaburnya itu kemana gimana bagus tapi ayah dibandingin sama yang Fast Bender tuh agak kurang ya Fast Bender mah wow dia ketikung iya itu agak berat tapi ya mudah-mudahan lah kalo Watchdruck emang pengen jalan kesana gitu ya hmm ya siapa tau gitu bisa berhasil oh iya Ghost Recon ada nih ada sama Wildlands nah tapi gua juga belum nonton belum saya juga gak tau iya kurang terpapar ya mungkin sebenernya dibalik udah dibalik justru yang dari film dijadiin game iya Avatar kemarin ya oh iya oh iya kalo itu sekarang dari gamenya dia pengen dijadiin style iya soalnya kayak misalnya ngomongin balik lagi ke yang Assassin's Creed itu sebenernya cerita di filmnya udah ada belum di gamenya atau dibikin khusus buat film terus akhirnya masuk canon ke gamenya gitu kayaknya begitu di filmnya ya karena gua gak pernah kenal tuh sama si siapa namanya si Aguilar Aguilar gitu tapi emang di gamenya dimasukin kayaknya gak ada dimasukin jadi kanan oh dimasukin jadi kanan jadi ada di jadi ada kalau baca scriptnya gitu ada bahkan lu bisa dapetin bajunya Aguilar di Valhalla segala macem ada nah berarti kan ini ada potensi ya dia bikin cerita baru aja gitu kan bener bukan dari yang kita tau nih betul 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 karena emang Yayu Bisak lah bergerak berdasarkan pasar kan soalnya dia jadi emang seperti itu bro meskipun berdasarkan pasar tadi gagal ya bener sih hahaha pasar yang mana nih bener pasar mana salah pasar kayaknya ya salah yang satu ini juga lagi agak bermasalah nih ini iya dan udah ditunggu juga sebenernya ya iya ini dia nih beritanya nih ya Wonder Woman ya hmm ini katanya bakal developpennya dibantu sama Warner Bros Montreal ya iya kenapa perlu dibantu tuh Mas Lendi tadinya harusnya siapa sendiri monolith kan yang bikin apa shadow of mordor mordor sama war atau monolith itu dari shadow of mordor belum luarin lagi ya shadow of mordor nya yang mana hmm shadow of mordor eh bedanya yang kedua ya salah itu war war of war masih monolith juga itu itu masih monolith juga masih jadi sebenernya harusnya bisa ini sebenernya judul gamenya itu middle earth kan middle earth shadow nya itu di belakangnya iya jadi judul gamenya middle earth shadow of mordor shadow of mordor shadow of war iya gitu nah kemarin kan sempet pas si Gotham knight ini hmm katanya bakal ada apa nih masih sistem iya ternyata tidak ada kan nah bakal di aplikasi kesini katanya di wonder woman roman roman gak gimana nemasi sistem suka amazon nah gua juga tapi ke siapa gitu suka amazon gua juga belum tau segini ya mungkin iya maksudnya gitu cuman sebenernya kalo kita liat di batman kemarin ya gatem gitu sebenernya cocok lebih cocok itu dong tapi kenapa gak jadi gitu iya 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 gua gak ngerti juga sih karena monolith punya kali kita udah pernah bahas ya sebetulnya jadi buat kalian yang mau tau nemasi sistem itu apa dan kenapa jadi agak rame gitu ya kalian bisa langsung aja ke video kita yang tulis aja anak tua nemasi sistem harusnya kita udah pernah bahas ada yang mau tau disitu tuh ya kita udah bahas disitu apa itu nemasi sistem kenapa nemasi sistem tuh jadinya menarik sekali ya karena ya itulah kalian liat disitu itu menarik banget tuh kan nanti cobain juga main si middle art itu bisa betul betul bisa dan yaudah mudah-mudahan sih kalo kita ngeliat dibantu sama udah dibantu-bantu gini berarti emang kuda berat ya kayaknya kayaknya soal dari terakhir itu kan berapa tahun yang lalu ya trailernya baru teaser doang iya sampai sekarang belum ada update lagi gitu iya iya tapi udah ada gambarnya belum? gamenya akan jadi game kayak gimana? gamenya sih kalo gue baca ya kalo gak salah itu kayaknya open world sih gak ada online multiplayer dan lain-lain kan? nah harusnya gak meskipun karena kemarin ada ini juga kan si apa Warner Bros juga pengen direksinya kesana tuh katanya ya ini gak live service harusnya tidak harusnya tidak ya soalnya Agro's Legacy 2 aja katanya ada potensi bakal live service tuh gimana hahaha jadi game mobile nanti mojong mojongnya iya 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 makanya daripada bubar ya nanti jangan lah jangan lah nanti daripada bubar ini sedih ya sessions iya baik-baik karena seperti yang satu ini nih hasil bubaran hasil bubaran Ini dia beritanya Ada lagi nama baru Setelah kemarin ada Lone Wolf Lone Wolf Itu adalah pecahan dari CD Projekt CDPR Dan kali ini ada Grand Skull Giant Oh Giant Skull Ini studio baru Yang dari Mana aja nih datangnya orang-orangnya Jadi kalau si Foundernya itu Si Stick at Esmussen itu yang kemarin Terakhir dia nge-direct Star Wars Jedi Founder Sama Survivor Dan sebelumnya itu dia bergarep juga God of War God of War 3 3 ya tapi ya Pest 3 Pest 3 berarti mas Itu dia juga Itu dia directornya Cabut Cabut Memangnya kemarin kan si Jedi Kehilangan si directornya Nah ternyata bikin ini Bikin Giant Skull Bikin Giant Skull Bikin apalagi nih belum tau nih Belum tau sih kalau gamenya apa ya Tapi gue seneng deh God somehow kayak gini Jadi lebih berwarna lagi ya Iya gitu Kayak Hidetaki Siapa? Hah? Eh siapa namanya? Shirataki Siapa yang Souls kemarin namanya? Hidetake Miyazaki Hidetake Miyazaki kan Cabut juga bukan dari Industri gamenya Tapi dari genre Souls-nya Itu lucu lah Kira-kira bakal kemana manuvernya gitu ya Mau warnai lah Mungkin akan membawa hal yang baru lagi Gitu kan Gitu tiba-tiba ada Heartless Moon tapi Souls kan Gitu usap sih Kita gak pernah tau loh Susah Ya bisa ditebak mungkin kayak dari Hah? Ya mungkin bisa ditebak-tebak dikit lah Dari God of War 3 ke Star Wars Star Wars Apa yang mau dicunda Dari gameplaynya Maksudnya nih God of War itu kan ceritanya dia juga Fokus kesana tuh Selain combatnya lah Betul Star Wars pun juga kan Ya yang nantinya Kalau gula sih bakal sama gitu Fokusnya bakal begitu ya Kalau kita bingung Heartless Moon Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Orang yang seneng bikin kesel Masa Heartless Moon Gak mungkin Apapun itu kita menambahkan lah ya Game-game baru yang fresh lagi gitu Karena sekarang kita udah digeberk sama Dogma juga Yang gue rasa Rasa lama nih Final Fantasy 7 Rebirth Dogma ini game-game rasa lama yang dibawa kembali kan Jadi bukan refreshment sebetulnya Nostalgic feel sih lebih gitu Nostalgic Benar ya Tapi fresh juga Makanya nih yang baru-baru ini kita harapin Bisa bawa sesuatu yang bener-bener Ya se-fresh gitu Kayak Kong gitu ya Kongali itu Si Ngkong Kita ada di kolek ya Kolek si Ngkong Ya dan tentunya Kalau kita ngomongin Gebrakan-gebrakan tadi Ini salah satu yang bikin rusuh Dalam sebuah gebrakan Benar Porting memorting ya Selalu jadi masalah Apalagi bukan ya Final Fantasy 16 Akhirnya Melanjutkan perjalanannya ke PC Itu kapan sih? Belum tau sih Kalau kapan Tapi pasti akan ke PC sih lah ya Akan ke PC Dan ya ini lagi Ini lah Di develop Si demonya dulu Jadi si user PC bisa nyobain Dicobain dulu Pake demo lah ya Runningnya gimana gitu Maksudnya Meskipun begitu ya Ada yang bilang kan kemarin Wah Berapa lama nih Nah ini kemungkinan katanya Gak nyampe setahun lah Demonya gitu Kalau rilisnya mungkin agak Agak lama ya Lama Tapi Gak tau ya Karena hype nya kemakan banget Sama tujuh ya Riberty Dukma Dukma gitu Gue gak tau nih Kira-kira survive Apa gak sih 16 ya Kecuali dia rilis pas di bulan-bulan Sekosong aja Sekosong tuh gimana Gak ada game-game gede gitu Gak ada ya Ya soalnya kan dari 16 ke 7 Yang Riberty aja tuh Gak ada setahun Gak Karena ada loh Game yang hobinya Porting itu Pas bareng sama yang lain tuh Kayak Horizon Emang iya Iya Tiap-tiap mau porting tuh Tiap-tiap ada game gede keluar loh Oh tapi Kalau Horizon kan Spare nya lama Lama sih Berapa 4 tahun Misalnya 3 tahun Cuman yang sekarang Gak lah Yang forbidden west Lagi ramai-ramainya nih Ngikut gitu Biar ikut naik juga Namanya ada juga mungkin yang tadi aku bilang Apa tuh Ya nunggu yang kosong Oh gak ada game gede nih Yaudah gue disini aja deh Gitu Ini kan justru malah mapet-mapet game gede aneh ya Kalau gue kan hindari ya harusnya Ada tuh hindari-hindari terus sampe nilai selama kok kan Apa tuh Oh iya Udah gitu dirilis Udah dirilis juga Gak laku Apa nih Apa sih Apa Game movie Ubisoft apa sih kan Skull and Bones Kan diundur Gede Undur Sampai pas kosong Gak laku Sampai pas kosong Yang mengakibatkan Kerusuhan juga ya Kerusuhan Petisi boykot dan sebagainya Ini dia beritanya Siapa coba yang gak kecewa Kalau udah diiming-imingin terus gak jadi Semua orang juga pas kecewa Tapi yang ngebocorin trailer itu siapa sih Banyak Gak dari pihak mereka aja bukan Insom niatnya bukan Atau bocor aja Nah itu gue gak tau pastinya sih Cuman ternyata pas gue cari Wah banyak banget tuh Gue kira biasanya cuma satu kan Ya maksudnya satu yang bener Sisanya kayak yang Ditambah-tambahin gitu Ini tadi cuma satu doang Cuman kalau gue baca ya Kan ada yang bilang Ini gara-gara Si Dibocorin Terus akhirnya karena udah dibocor Inilah Mereka males lah buat ngelanjutin gitu Tapi ternyata pas gue baca Bahkan sebelum dibocorin Mereka udah Mutusin buat Stop Tidak dilanjutkan Iya buat stop gitu Kenapa ya game-game Playstation studio itu selalu bermasalah Dengan multiplayer Kayaknya dia belum nemuin Formulanya Multiplier aja kayaknya sih Makanya boleh jadi Helldiver Kenapa Tapi beda deh gue rasa Karena environment Helldiver kan semuanya tembak-tembak Tabrak kan Oh iya Kalau disini kan ada Ada apa Cuman ini kekecewaannya emang Muncak Kayak yang rumah kosong gitu Dateng kosong beneran Kalau dia juga Atau rame Ternyata Udah pulang Pasti kecewa betul Rumah kosong Begitu dateng Udah di rumah nih Yaudah tungguin ya Nitip Jaga rumah Ternyata nitip ya Ini soalnya sampai orang-orang Ngisi petisi loh Banyak banget yang udah ngisi Karena emang Sekecewa itu Trailernya tuh bagus banget loh Kalau kita liat ya Bagus-bagus Kayak udah ready lah gitu Kalau liat dari trailernya Iya Jadi bener-bener siap Untuk main Multiplayer Spider-Man gitu Iya dan ada karakter Spider-Verse juga kan Ada Gwen Soalnya yang salah satu Yang bikin gue hype Itu dia juga Nanti banget Keluar ini loh Yang sini Tapi emang Segitunya Tapi saat lo ngomong Lo belum tau ini di cancel Belom Jadi tuh Kalau gak salah ya Jadi Awalnya tuh kan Kita sempet bahas juga tuh Sebelum Spider-Man yang gue rilis Betul Kok bakal ada multiplayernya Gini-gini Belum-belum bayang gitu kan Cuman gak lama dari situ kan Udah di cancel tuh Iya Nah itu tuh belum ada League Yang sampe Ada Wolverine segala macem Itu belum ada kan Pada masa itu gitu Jadi Bukan karena Dibocorin Cancelnya Jadi banyak yang berasumsi Begitu ya Iya Dibocorin jadinya di cancel Tapi ternyata memang Emang di cancel aja Di cancel aja Soalnya dari Apa Si Last of Us Gak jadi juga Multiplayer Forbidden West Belum tau ya Forbidden West dilanjutin malah Katanya dilanjutin Cuman ini ayolah Spider-Man lah Atau emang ini sensasi aja kali ya Biar rame aja Ngapain tapi maksud gue Rame gak? Selalu ada aja sih Yang mikir gitu ya Iya Soalnya anehnya juga gitu Apa-apa di cancel Tapi kayaknya Insomniak lagi terlalu pusing deh Buat dibikin sensasi Iya sih Kemarin abis juga dia sedih ya Lay off Gila-gilaan Wah banyak banget sih Jadi gak mungkin langsung Kalo sensasi mah Iya sih Ya mungkin Karena di lay off itu gak sih Juga bisa jadi Mungkin udah dapet beritanya Kayaknya kita gak punya manpowernya deh Udah lay off aja deh Ya udah stop aja Ya udah stop aja Karena gak ada orang Ya tapi tulis lagi Kamu ngomentar Menurut kalian gimana Lebih setuju gimana Dan apakah kalian akan main Atau dia Kalo menurut gue sih Selama build gamenya bagus Ma Main-main aja Ya main lah Pasti Sampai hari ini Atau mungkin Karena ini Menyangkut Spider-Man Yang populer Jadi bebannya tuh Lebih gede Bisa jadi Alright gitu aja Mungkin dari kita Berita seru Jangan lupa Ketemu di Buka Barang Nanti tanggal 23 Kedepan Kedepan Hari Sabtu Jadi harusnya Kalian udah siapkan diri Karena disana Gak ada bangku ya Siapkan diri Ya kalaupun ada bangku Diri di bangku Siapkan diri Ya pokoknya disana Ada banyak hadiah Seru lah Game-game juga masih ada ya Yang bisa kita pagiin Seru-seruan lah Seru-seruan disana Kumpul-kumpul Makan bareng Curhat Boleh bebas ya Pokoknya seru deh Beren sama kita Di tanggal 23 Sampai ketemu Gue Dito Wangsa Lendi Abons Amit dulu Sampai ketemu lagi Play original Dan jangan lupa disyukur Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax